Kapan wisuda? Kerja dimana? Kapan nikah? Berdua mulu kapan mau punya anak? Rafathar kapan mau diadein? Kapan mau tinggal di rumah sendiri? Anaknya kapan lulus? Kapan pengen punya cucu? Kapan ya? Oke guys, mari fokus pada materi yang bakal dibahas di video kali ini dan gak perlu fokus sama nanasa Bahasan di video kali ini itu terinspirasi dari beberapa komentar dan respon teman-teman di video sebelumnya So guys, terima kasih Teman-teman, kadang kita memang suka sensitif dengan pertanyaan yang berawalan kapan? Atau pertanyaan serupa yang merujuk pada pencapaian atau jenjang kehidupan seseorang? Kadang-kadang kita berpikir Tapi guys, sebagai makhluk sosial yang mana kita hidup berdampingan dengan orang lain Kadang-kadang kepo itu merupakan suatu kebutuhan Iya gak sih? Dengan alasan tertentu kita memang perlu ngepoin seseorang Nah, supaya kekepoan itu tetap berada pada jalurnya Tidak melanggar norma dan adab kemanusiaan Serta tidak menimbulkan luka di dada bagi yang kita kepoin Atau yang kita kepoin itu supaya tidak tersinggung Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan Satu, pastikan orang yang dikepoin ada di dalam circle kita Misal dia adalah keluarga terdekat kita, tetangga kita, teman kuliah atau teman kerja yang hampir ketemu setiap hari Kita gak bisa terlalu acuh atau apatis terhadap mereka soal kehidupannya gitu Lagipula kalau misalnya mereka butuh bantuan atau kita yang butuh bantuan Ujung-ujungnya yang paling duluan direpotin kan orang-orang yang terdapat dalam circle Orang-orang terdekat kita Ya gak? Tapi kalau udahlah, gak pernah ketemu, gak pernah ada kabar Eh, pas reunian tiba-tiba nanya Kalau memang kita perlu kepo terhadap seseorang Misalnya si A Nah, tapi kita tidak berada dalam circle-nya si A Yaudah, kita tanya aja sama keluarga dekatnya, sama sahabatnya Jadi si A sendiri gak perlu tahu dan gak perlu tersinggung dengan pertanyaan-pertanyaan sensitif Wow Dua, hindari kata kapan Sebenarnya gak harus kapan juga sih Lebih kepada pertanyaan yang merujuk pada jejang atau tahapan kehidupan seseorang Misal Kapan misalnya? Kapan nikah? Kapan mau punya anak? Kapan mau pindah ke rumah sendiri? Kapan rencana mau punya cucu? Kapan? 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 Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya Perlu diingat, yang namanya tahapan kehidupan seseorang itu bukanlah anggang perlombaan Oke, anggaplah memang benar Kehidupan ini adalah sebuah perlombaan Tapi satu-satunya saingan kita ya Kematian Jadi daripada kita membandingkan pencapaian kehidupan orang lain dengan pencapaian kehidupan kita Lebih baik kita membandingkan kehidupan kita sekarang dengan kehidupan kita masa lalu Apakah kita yang sekarang lebih baik dari masa lalu atau sebaliknya? Jadi teman-teman, kalau memang perlu kepo dan orang yang mau kepo itu bukan orang yang dekat sama kita Ya, pilihlah kalimat yang lebih beradab gitu Misal Wesh, udah lulus nih Apa yang kawin? Beruang sama cari kerja biar bisa ngehalalin dia Eh Daripada itu, mendingan kita ganti dengan Eh, selamat ya, kamu udah lulus Semoga ilmunya bermanfaat Terus, rencananya mau kayak gimana ke depannya? Mau cari kerja lagi? Eh, mau cari kerja? Atau lanjut kuliah? Atau ada rencana lain? Keritos Tiga Pikirkan alternatif polusinya Setiap pertanyaan itu selalu mempunyai dua kemungkinan jawaban Tidak atau belum? Iya atau tidak? Sesuai dengan kaedah keumuman? Atau tidak sesuai dengan kaedah keumuman? Iya, kalau memang sesuai dengan kaedah keumuman? Oke lah Tapi kalau misalnya tidak Pikirkanlah alternatif solusinya It's all Eh, gimana? Kamu udah punya calon? Gimana menurut kamu Kalau ada laki-laki baik dan beradab Bekerja keras menurut sama orang tua Soleh gak usah diragukan lagi lah Ya udah pasti Terus dia juga gak merokok Suka traveling kayak kamu Datang ketemu kamu dan keluarga kamu Buat ngehalalin kamu Kebetulan aku ada teman Dia juga lagi cara calon istri Kalau memang kamu belum ada calon Gimana kalau aku kenalin kamu sama dia? Empat No judgment Tidak Mau naik gunung lagi? Pantesan gak naik-naik pelaminan Keberudeknya naik gunung mulu Lu masih tinggal di ponok mertua Indah? Mending di rumah sendiri deh. Nih, gue punya beberapa bros rumah. Anda siapa? Bahkan jika anda adalah orang yang terdekat dengan orang yang anda kepoin, bukan hak anda untuk menjustifikasi kehidupan seseorang. Paham? Setiap orang memang memiliki keadaannya masing-masing dan tidak bisa dijeneralkan. Kalau memang kita perlu kepo, ya silahkan. Tapi jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu mengintimidasi. Dan kalau memang orang yang sedang kita kepoin perlu saran, silahkan berikan saran. Tapi bukan hak kita untuk menjustifikasi keadaannya. 5. Pastikan kita memang benar-benar peduli, bukan sekedar bahasa basi. Ya, kita mungkin memang terkadang risih dan malah dengan pertanyaan seseorang ketika orang lain ngepoin kita. Tapi bisa jadi loh, mereka sebenarnya memang benar peduli sama kita, bukan sekedar bahasa basi. Bisa jadi kita justru masuk dalam list doa-doa mereka sehingga apa yang sedang kita upayakan itu bisa segera tercapai. Dan buat kamu yang memang ngepoin seseorang, pastikan perhatikan adab-adab yang berlaku. Jangan sampai negara satu pertanyaan itu bisa merusak pertemanan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Terus, emang nggak boleh gitu bahasa basi? Boleh kok. Cuman daripada bahasa basinya itu ngebahas atau ngepoin hal-hal yang bersifat sensitif, mendingan sih ngebahas hal lain. Apa gitu kek? Kayak resep masakan, kayak destinasi wisata, hubi, karya, corona, politik. Yang penting jangan sampai perang aja gara-gara beda pendapat. Kehidupan seseorang memang sangat beragam. Tidak pernah salah. Ya, itulah uniknya kita. Allah memiliki ketetapan yang berbeda bagi setiap orang. Bukan untuk dibandingkan, tapi untuk saling melengkapi dan mengambil pelajaran di dalamnya. So guys, ini tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita maunya poin seseorang. Teman-teman tentu saja boleh setuju, boleh juga nggak. Silahkan share what you think of the comment. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Bantu aku terus buat terus menebarkan kebaikan melalui channel ini. Tidak, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.